Oke, kita langsung ngejelus, satu, dua, tiga Oke, modelnya paling keren BMW seri E46 ini, warnanya terus putih, kinclong Halo guys, welcome to Bukit Tinggi, bersama Abang Ron, Daycast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, gimana pun kalian berada, kembali lagi bersama Abang Ron, Daycast Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dan di jauh dari COVID-19 guys Saat ini pemerintah sedang gencernya, memerangi COVID-19 Dan kemungkinan akan diterapkan PSBB guys Jadi, sekedar himbawan saja buat kalian Tetap memakai masker jika keluar rumah Menjaga jarak dan selalu menciptakan Ingat pesan ibu, pakai maskermu Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu Tindari kerumunan, jaga keluar kamu Oke, di depan kita sudah ada dua paket guys Sebenarnya ini datangnya berbeda-beda ya Tapi karena Abang Ron kemarin sempat ke Kalimantan sama ke Lampung agak lama Jadinya paketnya belum di unboxing Iya, keduanya dari Mas Bong Ya, Mas Bong Mas Bong Terima kasih Mas Bong Sekarang kita akan unboxing dulu yang kecil Saya kira isikinya apa Oke Sudah kita buka Oh, ini bagian bawahnya terlihatnya Iya Kelihatan itu Di atas saja guys Yang pertama Pertama ada Hot Wheel Power Wagon Power Wagon Mi Lot B 2021 guys Warnanya kuning Pelknya coklat ya Warnanya coklat Seperti kenalumpur Ada tampon nomor 70 Dengan di Free Good Year di belakangnya Keren ini guys Dots Power Wagon Kalo kalian pecinta Pickup Wajib seru Selanjutnya ada apa guys Selanjutnya ada Volvo Estate Volvo Estate Terbaru dari Lep B 2021 Warnanya merah 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 polos Ada strip hitam Detail lampunya cakep banget ya Grillnya juga warna hitam Di belakang ada detail lampunya guys Sama ada tulisan Volvo Sama ada tulisan Volvo di belakangnya Ini warnanya hijau army Dengan lumpur-lumpur Ada lumpur-lumpurnya guys Banyak juga coklat Sama kayak si Dots Power Wagon Ada livery Land Rover Dan nomor 90 Di cup mesin Gak ada detailing lampu Nanti kita akan bus Oke selanjutnya Ada apa lagi guys Iya Kaliannya ada Toyota Celica 70 Toyota Celica Warna kuning guys Iya ini bakal keluar Di tahun 2021 Yang warna terbarunya Ini Keluarannya tahun 2013 Sudah cukup lama ya Oke Oke Dan terakhir ini adalah Lus Lusan Apu Lus Lusan Kira-kira apa di sini guys Iya Kita lihat dari bawahnya Iya Ini adalah varian dari Super Tracer Hunt Roger Dodger Yang khusus Spesial Untuk Roger Dodger Itu tulisan Super Tracer Hunt Yang ada di bawah guys Super TH Ya Stiker gitu Ini adalah Ini adalah Super Tracer Hunt dari Loce Kalau gak salah Loce Magic Ball Nomor 8 ya Bola Biliar Nomor 8 Warnanya Black Black Titanium 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 gitu Keren Jadi mesinnya tuh Gahar Wisss Pakai ban karet Palang 5 Warna hitam Wisss Box ke-2 ini Oke ini adalah satu set ya satu set hot wheels yang lagi kece badai yang lagi dicari-cari orang guys kece badai karena keren guys kita mulai dari ini ya ini adalah fast and furious seri terbaru guys mungkin sudah seri ke-8 kita lihat dulu di belakangnya ada atas saja ya pastinya ada Aston Martin nomor 1 dari 5 mobil dari seri Eurofest berarti mobilnya Eropa semua guys ini adalah Aston Martin DB5 yang dipakai sama James Bond juga ada di filmnya fast and furious lalu ada McLaren 720S Lamborghini Vtender coupe BMW M3 E36 dan BMW M3 E46 ya seri 4 keren-keren semua ya kita akan lihat dulu detail pertama dari Aston Martinnya guys warnanya itu silver polos ya ada detailing lampunya ya ini besnya besi ya bes besi casting ini sama kayak casting yang James Bond selanjutnya ada Lamborghini Aventador coupe warnanya hitam black iya ada detailing lampnya depan sama belakang pakai ada titiknya Polang bintang bintang warna hitam juga harus kaca gitu smoki kacang gitu di nggak bisa lihat jelas dalamnya besi besi warna hitam juga atin Thailand selanjutnya selanjutnya ada apa guys selanjutnya ada McLaren 720S Iya ini mobil kenceng ya dari McLaren Inggris ya bes besi juga dia nah ini model pelek terbaru dari Hotwheel guys kalau kalian bisa lihat ini nah ini model terbaru pelek dari Hotwheel sebelumnya Hotwheel belum pernah bikin pelek model seperti ini ini palang 10 ya palang 10 dan dia itu masuk ke dalam gitu apa ya istilahnya ngembang gitu ya ngembang cakep nih guys banyak guys Oke selanjutnya ada dua BMW Iya ada dua BMW yang yang pertama ini adalah yang seri E36 warnanya hitam iya cakep ya Euroface kita lihat guys nah disini ada serial filmnya tuh di film The Face and the Furious gak tahu di skin mana nih ya dia pakai Euro tire model kedua band nya gitu warnanya chrome detailingnya keren Oke dan yang terakhir pamungkas yang paling di cari di cari Pertama nah modelnya paling keren BMW seri E46 ini warnanya terus putih kinclong cuma sayangnya warna peleknya ini kenapa harus kayak gini ya ini kayak hijau kebiruan gitu ya abangron kurang suka ya warna peleknya sekalian aja dibikin warna hitam gitu ya atau sekalian warna chrome iya detailing lampunya cakep guys ada logo BMW nya oke guys udah habis sepertinya Iya udah habis jadi kita kita akan lulus hari ini kita akan lulus kita mulai dari Hot Wheel Dodge Power Wagon ya Dodge Power Wagon kita akan lihat detailing dari Dodge Power Wagon oke satu dua tiga oke guys ya ini memang mobil offroad tinggi pick up gitu keren ya kelihatan banget ini ini mungkin pakai bannya mungkin skala 14 mungkin bannya terus yang keren tuh dia ada ini ada lampunya di atas gitu lampu tembaknya gitu mungkin kalau buat berburu malam hari buat cari bahwa hewan buruan warnanya itu keren banget ya kuning padu sama merah interiornya merah lalu pakai ban warna coklat ini maksudnya kondisinya 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 kotor gitu ya karena habis offroad makanya warnanya coklat guys livery nya keren ajib ya tinggal kalau mau detailing dikasih warna lampunya kasih silver atau chrome untuk kemudian kalau mau new magn Frank dan kondisinya 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 untuk kondisinya kotor Oke guys selanjutnya ini ada VOLVO STATE warna merah ini juga baru hati dua tiga dibandingkan dengan versi sebelumnya yang warna putih sama biru yang model racing yang warna merahnya lebih keren lebih elegan ya karena warnanya polos gitu ya keren ya terus ada detailing di belakangnya detailing lampunya ada tulisan Volvo dan tulisan 850 ya tipe dari Volvo estate wagon ini dan ini sering dijadikan custom di CP rim ya jadi loop keren dan ini yang kerennya adalah ada detailing dari lampu depannya biasanya enggak ada dan detailing tuh rapi banget ya cakep banget ya terus dia ada sunroof diatasnya kacanya warnanya tuh gelap-gelap oke cakep banget kita akan lulus yang terbaru Land Rover 90 sebelumnya udah ada yang sebelumnya ini yang warna merah kita cari dulu merah oke guys ini yang warna merah edisi pertama ini nomornya 13 ini edisi pertama terus ada edisi yang spesial edisi ya yang beli tas ini adalah edisi terbaru di 2021 oke kita langsung ngejelus satu dua tiga oke Land Rover 90 nah ini modelnya baru pas nih guys banyak warna coklat dengan model-model lumpur gitu ya jadi lumpur itu ada di body mobilnya guys nah ini dua keren guys dibikin lumpur-lumpurnya kesannya dia abis kotor-kotoran gitu jadi realistik ya tinggal nanti dikasih warna aja lampunya depan sama belakang udah ajib nih keren udah sunroof juga jadi sementara ini dua Land Rover 90 keluaran hot wheel guys nanti akan ada warna biru lagi di tahun 2021 ini oke guys demikian review kita untuk hot wheel yang baru datang dari mas bong di gimana nih mas bong di di Jawa Tengah ya terima kasih mas bong udah nyampe nanti kita akan review sendiri buat fashion virusnya kita akan lose di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe guys ya subscribe channel ini guys bye bye